Jakum itu akan menjadi santapan makanan para penghuni neraka Pohon jakum pohon yang berduri dan buahnya yang menyerupai tengkorak Akan menjadi santapan ahli-ahli neraka Dan akhir-akhir ini ada kabar bahwa pohon jakum itu sendiri telah tumbuh di dunia Yaitu tepatnya di daerah Taib Saudi Arabia Taib adalah sebuah daerah yang terletak hanya 80 km dari Mekah Tetapi Taib itu sendiri mempunyai iklim yang sungguh berbeda dengan Mekah Dan Taib terkenal daerah yang sangat subur Taib adalah daerah yang terkenal sebagai pemasok sayur mayur dan buah-buahan di Saudi Arabia Nah kita kembali lagi ke pokok permasalahan Tentang pohon jakum yang telah tumbuh di dunia Pohon jakum adalah pohon di neraka yang buahnya akan menjadi makanan penghuni neraka Jika pohon jakum ini diletakkan di dunia Maka akan hancur bumi beserta isinya Buah jakum jika dimakan rasanya akan seperti kuningan yang dicairkan bahkan lebih buruk Buah tersebut akan membakar wajah beserta organ tubuh dalam tubuh mereka para penghuni neraka Para penghuni neraka akan selalu lapar Mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka Untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan di dasar neraka Dan di dasar neraka inilah Mereka akan dibaksa Mereka akan dipaksa makan buah dari pohon jakum itu sendiri Bahkan sebelum disentuh pun Bibir mereka akan terbakar sehingga nampaklah gigi mereka Tidak hanya itu mereka akan menelan duri yang akan merobekan kerongkongan setelah buah itu ditelan Sebelum buah itu sampai ke perut Buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut Nah disini kedahsatan pohon jakum Bahkan buahnya yang menjadi santapan para arhin neraka Dalam Al-Quran diterangkan dalam surat Al-Waqi'ah ayat 52 Dan diterangkan juga dalam surat As-Sofat ayat 6268 Dalam ayat ini Allah berfirman bahwa pohon-pohon jakum merupakan pitnah bagi orang-orang yang dolin Pohon jakum akan tumbuh dari dasar neraka dan memiliki bentuk yang sangat teramat buruk Yang mana mayangnya seperti kepala setan Nantinya perut-perut penghuni neraka akan dipenuhi dengan buah dari pohon jakum Jadi apakah benar yang ada di taib itu adalah pohon jakum Wallahu'alam Soal benar atau tidak itu pohon jakum Itu tidak penting Nah kita sebagai umat Islam Sudah seharusnya mempercayai tentang adanya pohon jakum ini Karena Allah SWT melalui Nabi Muhammad SAW Sudah menyampaikan berita tentang adanya pohon tersebut Semoga berita ini menumbuhkan rasa takut kita terhadap teraka Sehingga kita bisa berusaha untuk menjadi manusia yang lebih baik Taat sama aturan-aturan Allah SWT Terima kasih